Melihat TKP, penemuan Aibda Paimbonan, polisi tewas di Musirawas ada di kawasan perkantoran Pemkap. Kanit Paminal Polres Musirawas atau Mura, Aibda Paimbonan ditemukan tewas di kawasan kompleks perkantoran Pemkap Musirawas, Sumatera Selatan. Meski begitu, nyatanya lokasi tersebut jauh dari permukiman penduduk dan sepi dari aktivitas warga. Diketahui jika Aibda Paimbonan ditemukan tewas dengan luka tembak di salah satu pelataran di kawasan bundaran Helip Pasar Induk, Agropolitan Center Muara Beliti. Pada Kamis 15 Juni 2023 pagi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terpantau di sekitar lokasi, hanya ada kompleks ruko milik Pemkap Musirawas yang itu pun jaraknya kurang lebih 100 hingga 200 meter dari TKP. Barisan ruko itu banyak yang kosong dan tak berpenghuni. Sedangkan jika dari Polres Musirawas, jaraknya cukup jauh dan bisa ditempuh sekitar 20 menit dengan kendaraan roda 2 dengan kecepatan tak kurang dari 60 km per jam. Lokasi penemuan jenazah Aibda Paimbonan merupakan bangunan pelataran Pasar Induk Agropolitan Center yang dulunya diperuntukkan bagi pedagang, namun sudah terbengkalai sejak beberapa tahun lalu. Saat pagi hari, lokasi tersebut sepi dari aktivitas warga dan hanya ada warga yang lalu lalang untuk pergi ke kantor. Namun di beberapa ruko yang jaraknya kurang lebih 100 hingga 200 meter, memang terdapat aktivitas perkantoran dan perkampusan. Terkadang, saat pukul 10 waktu Indonesia Barat ke atas, ada beberapa pedagang yang biasanya berjualan di sekitar embung buatan yang lokasinya sekitar 50 meter dari lokasi ditemukannya jenazah Aibda Paimbonan. Salah seorang warga yang saat itu kebetulan melintas mengaku sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di lokasi bundaran Helip Pasar Induk Agropolitan Center Muala Beliti terlihat ramai dengan anggota polisi. Sekitar pukul 11, aku liwat ramai polisi. Mau berhenti tapi dilarang anggota polisi, jadi langsung putar balik katanya. Dia mengaku tak mengetahui apa yang terjadi di lokasi tersebut, sebab setelah diminta pergi oleh anggota polisi, dia langsung meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, salah seorang warga lain yang menempati salah satu ruko di Kompleks Ruko Agropolitan Center Muala Beliti juga mengaku tak mendengar suara ledakan. Tidak dengar ledakan atau suara tembakan, saya seharian di rumah, katanya. Dia mengaku mendapat informasi bahwa ada yang ditemukan tewas di kawasan bundaran Helip Pasar Induk Agropolitan Center, namun tak tahu jika itu adalah anggota polisi. Sementara itu, DTKP ditemukannya jenazah Aibda Paimbonan juga tidak menunjukkan telah terjadi penemuan jenazah, sebab hingga sore tadi di sekitar lokasi tidak dipasang garis polisi oleh petugas. Namun, ketika masuk ke pelantaran itu, ada bekas semburan tanah pasir yang sengaja disebar. Meski belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya Aibda Paimbonan, namun dugaan sementara karena menewaskan diri, sebab ada luka tembakan di bagian kepala.